Anggrek tengah malam seri 8 pendekar harum jilid 11. Orang di belakang. Bab 1. Teori perang, perang terbang maksud orang di belakang, sudah barang tentu bukan mengatakan orang di belakangmu, maksud orang di belakang, dalam keadaan biasa, umumnya hanya ada dua macam. Anggrek tengah malam. Jika yang kau maksudkan adalah seseorang di belakang cu liuk siang, maka orang yang ini, jika bukan anak cu liuk siang, pasti adalah cucu, buyut, cicit, piut atau canggah. Dan generasi ke-7, 8, 9 dan 10 yang disebut canggah atau cucu emas. Yang kita maksudkan dengan orang di belakang sekarang ini, bukan dari jenis ini. Orang di belakang yang mau kita bicarakan sekarang ini, hanyalah orang-orang yang hidup bertahun-tahun di belakang zaman hidupnya cu liuk siang. Dua orang. Dua orang ini, ialah orang yang sudah kita sebutkan di depan, seorang tua yang berpengetahuan dan juga berpengalaman, yang lain ialah seorang remaja yang sangat kaya dengan keinginan mencari pengetahuan. Yang tua kuru singset, yang remaja sangat cakap dan sangat menyenangkan. Sebuah dipan kuno, sebuah ranjang besar, sebuah bangku pendek, seteko teh, segentong arak, dua buah bantal anyaman bambu hijau, serta dua orang. Kedua orang ini, sudah tentu adalah kedua orang yang kita sebutkan tadi. Yang tua minum teh, yang remaja minum arak. Remaja ini bahkan sama dengan cu liuk siang, minum arak seperti minum teh saja. Siapakah dia seng remaja ini? Seng remaja bertanya kepada yang tua. Aku tahu pertempuran itu di kemudian hari disebut sebagai perang terbang, karena aksi sekali itu adalah aksi ngengat terbang, Hal-hal lain yang berkaitan dengan pertempuran pertama, semua orang memiliki matu elang, sayap garuda, gesit walet, tepat anak panah, katanya. Elang, garuda, walet, anak panah, semuanya bisa terbang, karena itu pertempuran itu disebut sebagai perang terbang. Perang terbang? Bukan perang? Yang tua tersenyum. Mungkin yang kau ketahui belum cukup banyak, katanya kepada seng remaja. Terhadap perang itu, diketahui ada dua macam pendapat. Dua pendapat yang mana terbang melayangnya terbang adalah terbang, bukannya terbang yang bukan-bukan, kata yang tua. Peperangan itu adalah perang terbang dan bukan perang. Sampai dengan hari ini belum pernah ada orang yang bisa memberikan suatu kesimpulan tetap, bukan perang seng remaja terkesima. Maksud bukan perang? Apakah dimaksudkan perang itu bukan perang? Betul, yang diartikan tidak perang, sudah tentu ialah bukan perang. Pertempuran yang menggetarkan langit dan menggemparkan bumi itu, diketahui seluruh dunia, bagaimana bisa dikatakan bukan perang? Tanya seng remaja. Maksud perang ialah, saling berhadapan ketajaman, saling berebut menang kalah, kata yang tua. Akan tetapi perang itu, sama sekali tidak memperebutkan menang kalah. Mengapa karena perang itu masih belum dimulai, nyatanya sudah ada satu pihak yang terkalahkan, pihak yang terkalahkan itu seharusnya bukan pihak si yang si sudah tentu bukan, yang tua tertawa. Kau harus mengingat satu hal, ada orang tertentu yang selamanya tidak pernah terkalahkan, waktu hidup tidak kalah, waktu mati juga tidak kalah, sudah tentu Chuliuq si yang adalah orang yang demikian itu. Yang tua memberi toseng remaja lagi. Di dalam rencana lanho aksian seng, Chuliuq si yang sudah dalam posisi orang yang pasti mati, muncul mati, tidak muncul pun juga mati, aku juga tahu memang demikian adanya, akan tetapi dia salah. Oh oh oh, rencana ini secara keseluruhan mengalami kegagalan total sampai ke dasar-dasarnya, mengapa karena di dalam aksi kali ini, jika saja Chuliuq si yang betul sudah mati, maka aksi ini sama saja dengan tidak melakukan aksi, kata yang tua. Aksi yang tidak melakukan aksi, dikatakan apa ya babi, kata si remaja. Seekor babi yang gagal, yang tua tertawa. Yang kau katakan sangat bagus, dia tertawa besar. Apalagi tahun ini tahun babi, tawa di wajah yang tua cepat berubah menjadi semacam sikap serius. Akan tetapi di dalam aksi kali ini, jika Chuliuq si yang belum mati, tidak usah diragukan lagi dia sudah pasti menang, mengapa karena ada satu butir kunci kecil, yang tua berlagak misterius, tidak membiarkan seng remaja mendahuluinya. Satu butir masalah kunci kecil, yang kecil dan sangat kecil sekali, untuk sementara aku tidak akan memberitahukanmu, seng remaja tidak memberikan reaksi, hanya bertanya, setelah itu, apakah si yang si berhasil menolong dan menyelamatkan kedua orang itu sudah tentu berhasil menyelamatkan mereka, kata yang tua. Akan tetapi apakah berhasil menolong dan menyelamatkan keduanya, bukanlah kunci penentu yang paling penting dari peristiwa ini, kalau demikian, kunci penentu yang paling penting ada di mana pada seseorang, lanhoaksian seng tanya seng remaja. Apakah betul lanhoaksian seng sudah tentu betul, ini baru benar titik butir yang paling penting. Mau menolong dan menyelamatkan murong dan susu bukan hal yang sangat sulit, yang sulit justru ialah, sesudah menolong dan menyelamatkan mereka, harus memakai care apa untuk menemukan siapa sesungguhnya lanhoaksian seng itu. Apabila aksi nengat terbang ini gagal, bukan mustahil lanhoaksian seng segera tahu dan segera juga memutuskan hubungan dengan organisasi ini. Bukan saja besar kemungkinan, bahkan suatu keniscayaan besar kata yang tua. Andai kata dia dan organisasi yang ada hubungannya dengan peristiwa ini lepas hubungan, maka orang ini serta-merta akan lenyap dari dunia ini selamanya, dan akan sepertinya tidak pernah ada sejak dahulu, akan tetapi dia memang pernah ada, bahkan pernah melakukan banyak kejadian yang sangat menyeramkan masyarakat. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan dia lenyap selamanya, dan harus menemukan dan menggali dia keluar sampai ke akar-akarnya, betul, kata yang tua. Apalagi yang kau katakan biasanya memang sangat beralasan, dia tersenyum melihat seng remaja. Masalahnya sekarang tinggal dengan care bagaimana kita baru bisa menggali sampai ke akar-akarnya itu seng remaja terdiam. Dia tidak bisa menjawab, karena memang suatu hal yang tidak bisa dijawab. Kata yang tua, Lan Hoa Ksian Seng berupaya sangat keras sekali, menutup-nutupi jejak kegiatannya, dengan tujuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan seandainya dia mengalami kegagalan dengan rencana sempurnanya, yang seharusnya tidak bakal meleset itu, dia masih tetap bisa meloloskan diri dengan suatu keutuhan. Dan, kelihatannya, tidak bisa diragukan lagi, dia memang seorang yang sangat berhati-hati dan cermat, itu sudah pasti, kata yang tua kepada si remaja. Semua tokoh yang paling hebat di kolong langit ini hampir semuanya memang demikian, akan tetapi dia masih punya titik kelemahan. Oh, orang yang punya titik kelemahan, tidak bisa dihindarkan pasti juga berbuat kesalahan, sekalipun bukan kesalahan fatal, Paling sedikit masih juga ada sebuah jalur untuk penyelidikan, kata si remaja. Jika ada jalur untuk penyelidikan, maka sudah pasti bisa ditemukan, masuk akal, kata yang tua. Hanya yang disayangkan, aku belum tahu di mana titik kelemahannya, ada di tengah malam, ada di lanhwa, ada di tengah malam, ada di lanhwa, yang tua menghela nafas. Kau mengutarakan dengan baik sekali, sayangnya aku masih belum mengerti, tengah malam artinya sekitar zisi, jam 23.01.00, ini ku mengerti, yang tua juga tertawa. Arti lanhwa sudah tentu aku juga mengerti. Semua ini mudah dimengerti, hanya yang tidak ku mengerti, mengapa kau sampai mengatakan itu titik kelemahan bagi orang misterius itu sekalipun ada sedikit nada suara yang menunjukkan teguran dan cembohan orang yang lebih tua yang penuh kasih sayang kepada generasi lebih muda, Tapi seng remaja tidak terlalu ambil pusing. Seng remaja itu tidak melakukan kesalahan bicara ataupun, kesalahan bertindak di hadapan yang lebih tua. Kecuali dia tidak bicara dan tidak melakukan sesuatu apapun. Siapa orangnya yang tidak berbicara dan tidak melakukan sesuatu di hadapan yang lebih tua? Jika dia bukan Junzi, kuncu sama dengan orang Budiman, palsu yang sangat luar biasa cerdas, maka dia tentu hanya orang dungu, atau orang gebal. Kabar angin dunia Jianghu mengatakan, semua mengatakan dia baru akan muncul saat tengah malam di bulan Purnama, waktu muncul, selalu membawa kesiur bau bunga anggrek, katanya. Sama dengan siang siang waktu hadir selalu membawa bau harum sejenis bunga tulip, ye ujin siang, betul, kata yang tua. Kabar angin Jianghu, betul begitu, bau wangi semacam lanhoa ini, bahkan belakangan sudah mendekati ketenaran harum bunga tulip siang si, maka justru milah titik kelemahannya, kata seng remaja. Waktu namanya tenar, akan menjadi beban yang harus dipikul, namanya makin terkenal, makin berat buntalan beban yang harus dipikul, katanya. Yang paling menakutkan ialah, di dalam buntalan tersebut segala macam juga ada, ada ketenaran, ada harta kekayaan, ada posisi kedudukan, ada teman sahabat, ada gaya dan penampilan, ada arak wangi, akan tetapi juga ada beban yang harus dipikul, halangan dan rintangan, pembokongan, adu domba, komplotan tersembunyi, dan pembantaian. Karena itu orang semacam ini biasanya juga paling mengerti satu kalimat, orang di Jianghu, badan diatur orang. Hal ini, yang tua sudah tentu juga memahami. Sepanjang hidupnya, sudah tidak terhitung berapa banyak pekerjaan yang dilakukannya tanpa kehendaknya sendiri, namun dia juga tidak menyesal atau diendam. Karena dia tahu, seseorang sepanjang hidupnya harus memaksa diri sendiri melakukan sesuatu pekerjaan yang dia sendiri tidak mau melakukannya, barulah hidupnya menjadi berarti. Inilah juga yang dimaksudkan kalimat ada yang tidak mesti dilakukan, ada juga yang harus dilakukan. Dalam musim salju yang dingin, siapa yang mau terjun ke dalam air laut? Akan tetapi apabila kau melihat ada orang yang hampir mati tenggelam dalam air laut, apakah kau bisa tidak terjun ke laut dan menolongnya? Seng remaja kemudian melanjutkan dan berkata, sebagian besar orang di Jianghu juga tahu, lanhuan ksian seng yang ini, biasanya sangat ramah dan sopan, akan tetapi jika sudah tiba tengah malam bulan purnama, dia segera berubah menjadi orang lain. Hal ini yang tua juga tahu. Pada tengah malam di saat bulan purnama, banyak orang menjadi gila, ada yang bangkit nafsu wirahinya, ada yang melakukan perbuatan kekerasan melanggar hukum, bahkan ada yang membunuh orang. Akan tetapi orang-orang di Jianghu juga tahu, waktu lanhuan ksian seng muncul, sama seperti cuk si yang si saja mengapa bisa sama seperti cuk si yang si saja? Sebab ketika cuk si yang si muncul, selalu akan membawa semacam bau harum yang ringan, kata seng remaja. Lanhwak ksian seng yang ini, tidak peduli muncul dalam kesempatan waktu apapun dan dimanapun, selalu akan membawa bau harum semacam bunga anggrek. Yang tua jadi tertawa. Harumnya anggrek adalah harum raja kembang, lalu apakah dia itu raja paling sedikit dia sudah beranggapan demikian? Aku kira kau juga seharusnya sudah tahu asal-usul nama ksian si, sudah tentu aku sudah tahu. Sesungguhnya, dalam hal ini, setiap orang juga sudah tahu, ksian si dinamakan sebagai ksian si, hanya karena setiap kali dia muncul, selalu akan ada bau harum yang romantis dan anggun, semacam bau harum yang sangat mendekati bau harum bunga tulip. Kata yang tua, akan tetapi aku percaya, kau tidak bakal tahu, mengapa setiap kali dia muncul, selalu membawa sedikit bau harum, seng remaja mengakui dia tidak tahu. Seorang lelaki jantan, seorang laki-laki seperti Chul Yuxiang, mengapa sampai membuat dirinya berbau harum wangi begitu? Tidakkah ini juga suatu hal yang aneh? Seng remaja bedak tahan bertanya, mengapa dia mau melakukan begitu karena dia seseorang yang sangat mencintai diri sendiri, bahkan punya kegemaran pada kebersihan, kata yang tua. Bagaimanapun dia tidak akan membiarkan orang meninggalkan kesan jelek atas dirinya, ini adalah suatu keniscayaan, kata seng remaja. Seseorang harus menghormati diri sendiri, baru mungkin orang lain menghormati dirinya. Satu hal yang paling tidak disukai si yang si, ialah bau tidak sedap pada badan orang lain, orang macam ini siapa tidak benci karena itu si yang si paling takut ada bau badan pada dirinya yang tidak disukai orang lain, kata yang tua. Dia takut soal ini, karena dia sendiri tidak tahu apakah badannya sendiri ada bau yang membuat orang lain kurang senang bau badannya, karena itu dia mendatangkan dari negeri jauh semacam bibit parfum bunga tulap. Seng remaja mendadak menghela nafas, bertanya kepada yang tua, ini memang sebuah cerita yang aneh, kata yang tua, cerita ini menerangkan cinta dan sayang seorang manusia terhadap kehidupan dirinya sendiri. Aku paham, cerita sejenis ini, biasanya hanya membuat orang bergairah, mengapa kau menghela nafas karena si yang si, oh oh waktu dia masih hidup, dia sudah menjadi seorang yang legendaris, bukan saja seluruh dunia tahu, bahkan namanya masih dikenang hingga sekarang, kata seng remaja. Sekarang aku baru tahu bagaimana ini terjadi. Bab 2. Kisah aneh lanhwa bagaimana sebuah kisah aneh dibuat? Bagaimana seorang pahlawan dibentuk? Berapa banyak penderitaan yang dialami? Berapa banyak air matu dan darah yang dikucurkan? Berapa banyak menahan derita nestapa? Berapa banyak menahan diri? Sekalipun semua orang tahu peperangan berdarah itu apa, akan tetapi menahan diri dan mengendalikan diri barangkali juga agak sulit dipahami. Sekarang kita kembali lagi ke titik paling penting. Mengapalan Hawak Sian Seng setiap kali kemunculannya selalu disertai semacam bau harum yang menyita perhatian orang. Dengan wataknya, dengan kepribadiannya, dengan pekerjaan yang mau dilakukan, dia seharusnya sudah menghindarkan diri untuk tidak disoroti orang. Ini adalah titik kelemahannya, kata seng remaja. Juga jelujur petunjuk bagi kita baru muncul ketika bulan Purnama. Ini mempersempit wilayah pencarian terhadap dirinya, dan harum lanhwa, semakin menjadikan sasaran sangat spesifik dan jelas. Karena itu seng remaja bisa mengatakan dengan begitu pasti. Ini adalah kelemahannya, juga jelujur petunjuk bagi kita. Karena alasan ini sama sederhananya, dengan satu ditambah satu sama dengan dua, juga harus tepat seperti satu ditambah satu sama dengan dua. Akan tetapi apakah mutlak betul satu ditambah satu sama dengan dua? Yang tua mendadak tertawa. Kelemahan seseorang, seringkah adalah kelebihannya, suatu jelujur petunjuk yang sangat jelas, seringkah malah bisa membuat kau tersesat, dia memberi teseng remaja. Di dunia ini, sepertinya masih belum ada hal yang bisa dikatakan mutlak, hampir tidak mungkin ada sesuatu yang mutlak benar dan mutlak salah, kata yang tua, sesuatu itu benar atau tidak, hanya tergantung dari sudut pandang mana kau melihatnya. Kata-kata ini sepertinya mengandung filsafat yang mendalam, sekalipun seng remaja belum menerima, akan tetapi juga tidak berani mendebatnya. Yang tua sudah barang tentu sudah mengetahui maksud hatinya, maka dia mengatakan lebih dahulu kita pasti beranggapan kedua hal itu adalah jelujur petunjuk yang sangat jelas, Tetapi aku tidak setuju, dia bertanya kepada seng remaja, tidakkah kau merasa aneh betul, kata seng remaja. Aku memang tidak bisa mengerti alasannya, sesungguhnya alasannya juga sangat sederhana, kata yang tua. Aku tidak beranggapan keduanya adalah jelujur petunjuk, hanya karena jelujur petunjuk ini terlalu nyata, dia memberitah seng remaja. Jelujur petunjuk yang terlalu nyata, ada kalanya adalah perangkap, seng remaja masih juga belum sangat mengerti. Mengapa tanyanya sikap bicara yang tua sangat serius? Karena seorang jagoan setingkat lanhuak siang seng, mustahil meninggalkan suatu jelujur petunjuk jelas di hadapanmu. Terkecuali dia memang mau memancingmu memasuki jalan sesat, atau dia sudah menjadi gila, sudah barang tentu lanhuak siang seng tidak gila. Karena itu sangat mungkin Mbu Yelan Hua hanyalah sebuah tabir asap yang dilepaskan, agar kau salah persepsi, agar kau memasuki jalan sesat, dan terperosok ke dalam perangkap, yang tua kembali menerangkan kepada seng remaja. Misalnya dikatakan, kau menganggap dia hanya muncul pada tengah malam bulan purnama, dia sedang melakukan apa pada malam-malam lainnya? Sedang menanam bunga, bermain catur atau memetik kecapi? Ataukah sedang mencuci mangkuk piring, menyapu lantai dan memikul pupuk kandang seng remaja tercengang? Dia sama sekali belum pernah memikirkan hal-hal ini, tapi sekarang dia sudah memikirkannya. Dalam malam-malam yang lain, yang dikerjakan lanhuak siang seng ini, mungkin saja lebih jahat dan lebih menyeramkan daripada yang dilakukannya dalam malam bulan purnama. Sorot Matthew yang tua mengandung pemikiran mendalam. Dia sengaja membuat kau beranggapan bahwa dia baru muncul pada malam bulan purnama, sengaja membuat kau beranggapan bahwa dia baru akan muncul pada saat tertentu untuk membunuh orang, dan pada kesempatan lain jika dia membunuh orang, kau tidak akan memperhatikannya. Dia bertanya kepada seng remaja, apakah kau bisa bilang ini adalah titik kelemahannya? Seng remaja mengakui, aku salah, yang tua bertanya kembali, apakah harum lanhua juga bisa menjadi semacam jelujur petunjuk? Juga katanya, harum lanhua tidak menetap pada diri seseorang, juga tidak bisa ditetapkan berada pada badan seseorang tertentu, bahkan seandainya kau menyeramkannya ke badan seekor babi sekalipun, maka babi itu juga akan punya bau harum lanhua. Jika yang membawa bau harum itu adalah badan lanhua ksian seng, maka seekor babi tadi juga mungkin bisa menjadi lanhuan ksian seng. Seng remaja tersenyum pahit. Hal ini dia juga belum pernah memikirkannya, sekarang jelas sesudah dia memikirkannya, dia hanya merasakan dirinya sering sebagai seekor babi saja. Jika kedua titik ini tidak bisa dianggap sebagai jelujur petunjuk, maka jika menunggu aksi nengak terbang itu betul-betul gagal, dan lanhua ksian seng sudah melenyapkan diri, maka apakah masih ada yang sanggup menemukan dia paling sedikit? Ada satu orang, Syuliuksing tentu saja dia, yang tua tertawa, tentu saja dia, biar siapapun bisa memikirkannya, di dunia ini jika ada yang masih bisa menemukan lanhua ksian seng yang misterius itu, maka orang ini sudah pasti Syuliuksing, pasti dia, seng remaja mengakui. Akan tetapi Syuliuksing juga hanya satu orang saja, dalam kondisi sama sekali tidak tersedia jelujur petunjuk, bagaimana dia bisa menemukan seseorang yang seolah-olah tidak pernah ada pertanyaan yang sangat bagus, siapa yang bisa menjawab? Syeng remaja menatap yang tua, mendadak dia tertawa, pertanyaan ini sedang mau kutanyakan, kau kok malah bertanya balik kepadaku, yang tua juga tertawa, tapi tawanya cepat berakhir, segera dengan suara sangat sungguh-sungguh dia mengatakan, ini adalah masalah semacam situasi kejiwaan, kejiwaan, arti situasi kejiwaan, ialah kera berpikir dan memandang seseorang terhadap sesuatu, ketika sedang menghadapi sesuatu masalah tertentu, yang tua menjelaskan, satu hal yang sama, jika diselesaikan oleh orang yang berbeda, biasanya hasilnya juga tidak sama, kata yang tua. Karena di dunia ini terdapat bermacam-macam orang yang berlainan, sekalipun dalam keadaan yang sama, menyelesaikan masalah yang sama, kera yang dipergunakan tidak akan sama, apakah karena situasi kejiwaan mereka tidak sama betul, seorang anak keluarga kaya raya yang biasa dimanjakan, dibandingkan dengan orang yang harus berjuang keras dengan tangan kosong membangun keluarganya, dalam suatu kondisi yang sama menyelesaikan hal yang sama, apakah akan ada perbedaan besar dalam care penanganannya? Apakah seorang yang bodoh dan seorang yang bijak, berbeda juga dalam menangani masalah yang sama? Perbedaan demikian sulit bisa dibayangkan orang. Perbedaan yang paling penting, adakah perbedaan yang bukan care berpikir dan care memandang mereka terhadap masalah ini, melainkan perbedaan pengaruh yang diterima oleh hati mereka ini pun merupakan suatu kalimat yang sulit, tapi seng remaja malahan mengerti. Ada orang ketika situasi sulit, berani tampil ke depan dan berani berkorban sampai mati, ada pula orang, segera menghindar dan berlari lebih cepat daripada kuda, kata seng remaja. Ada sebagian orang kalah mengalami kekecewaan, segera menari, menyanyi dan mabuk-mabukan, ada juga orang yang mengacungkan lengan bertempur kembali, ada sebagian orang sama sekali tidak ambil peduli, ada juga orang yang malahan membenturkan kepala sampai mati. Mengapa begitu? Karena persepsi dalam hatinya tidak sama satu dengan yang lain, seng remaja bertanya kepada yang tua, apakah ini semua merupakan suasana kejiwaan betul, yang tua mengelus tangan. Memang demikian inilah. Bahkan rencananya seteliti itu, katanya, sekalipun rencana aksi mengat terbang sudah menurunkan begitu besar tenaga manusia dan tenaga materi, akan tetapi jika sampai gagal sampai ke hal-hal yang mendasar, orang yang lain pasti menjadi kebingungan, ya gentar ya marah, bahkan bisa jadi melakukan taruhan terakhir, sebagian besar orang akan melakukan demikian, kata seng remaja. Di dunia ini sebagian besar orang waktu menghadapi kegagalan total, bisa berubah menjadi seperti binatang yang terpojok, apakah ada kekecualian ada, tentu ada, ada dua macam, kata seng remaja. Semacam yang bijak, semacam lagi jagoan, katanya, yang bijak tenang saja, jagoan dingin, yang bijak tidak berkeinginan, jagoan tidak berperasaan, penguasaan antara berhasil dan gagal, tentu ada batas fen dan junnya, kau salah, kata yang tua. Yang terkecuali bukan dua macam, tapi tiga macam, yang satu macam lagi orang yang bagaimana orang bodoh, seng remaja berpikir sejenak, kemudian segera mengerti. Betul, orang bodoh, kata seng remaja. Karena mereka sama sekali tidak pemah berhasil, bagaimana bisa kecewa karena gagalan, huak sien seng tentunya bukan orang bodoh. Jagoan jenis dia, sekalipun gagal, juga tidak akan memasuki jalan buntu, yang tua berkata. Karena mereka tidak peduli bagaimanapun, pasti meninggalkan satu jalan keluar di belakangnya, dia menambahkan lagi, ketika dibutuhkan, mereka segera mengambil keputusan, cepat memutuskan seluruh hubungan dirinya dengan peristiwa yang menyebabkan kegagalan itu, dan menuju jalan yang sudah dipersiapkan sebagai cadangan itu, untuk melaksanakan pekerjaan yang lain, bahkan mengubah dirinya menjadi seorang yang lain. Pada ketika itu, tengah malam juga sudah tidak ada, lanhwa juga tidak ada, dan sejak itu dia segera lenyap. Betul, yang dikatakan pahlawan menebas lengan, adalah dengan maksud ini, betul, kata yang tua lengannya sudah membusuk, apakah masih mau terus memegangi tidak mau melepaskan. Perkara sejenis ini mereka tidak bakal melakukannya, karena itu kau menyimpulkan, asalkan aksi mengat terbang gagal, maka lanhwa ksian seng segera juga bisa menghilang tanpa jejak lagi, tidak salah, aksi mengat terbang sudah pasti gagal, bagaimana ksian si bisa menemukan dia kembali ini adalah simpul masalah sesungguhnya. Yang tua tersenyum, tadi aku sudah memberitahumu, ini adalah semacam masalah kejiwaan, masalah sudah kembali ke tempat semula, tapi seng remaja masih belum mengerti. Yang tua menjelaskan lagi, semua tokoh jagoan, jika gagal, pasti pekerjaannya sangat bersih, pasti tidak berlepotan segala macam, karena mereka sangat tahu, masih tersedia kemungkinan untuk bangkit kembali, seperti matahari terbit setiap hari di dungsan, gunung timur, orang semacam ini tentu sangat percaya diri, kata seng remaja. Itu kiranya juga keadaan kejiwaan mereka, betul, kata yang tua. Tentu saja orang jenis ini lebih sering menang daripada kalah, sudah tentu, orang yang sering kalah, bagaimana bisa jadi jagoan yang tua mendadak bertanya kepada seng remaja, bagaimana jika mereka menang? Waktu mereka menang, bagaimana suasana kejiwaannya seng remaja tercengang? Dia belum pernah memikirkan titik ini, sekarang dia baru tahu, titik ini baru merupakan kunci permasalahannya. Yang tua berkata lagi kepada seng remaja, kau kira, aksi mengat terbang itu pasti gagal, karena syuk siang si dalam aksi itu sudah berhasil menggenggam seluruh posisi inisiatif tanya yang tua. Akan tetapi apakah kau pernah berpikir, jika siang si memang tidak berniat menang, maka apa akibat yang ditimbulkan oleh aksi itu? Pertanyaan atas masalah ini juga tidak memerlukan jawaban. Bahkan tidak perlu diajukan. Kedua belah pihak yang berebut menang, ada satu pihak memang tidak berniat menang, maka yang menang pasti pihak yang lain. Yang seharusnya ditanyakan ialah, aksi sekali ini merupakan perebutan hidup dan mati, yang menang hidup, yang kalah mati, karena itu tidak boleh tidak harus menang, mengapa siang si tidak ingin menang yang tua kembali menyangkali pertanyaan ini, dia memberi teseh remaja. Pertanyaanmu tidak boleh diajukan dengan kira begini, karena jawabannya sejak awal sudah ada, kata yang tua, kau seharusnya juga bisa memikirkan, jika siang si sudah menghancurkan aksi itu sampai tuntas, mengalahkan lanhoak siang seng sampai tuntas, akan tetapi tetap tidak tahu siapa lanhoak siang seng yang dikalahkan itu, maka apa arti kemenangannya atas aksi itu seng remaja menyetujui titik ini. Jika aksi yang si sepanjang hidupnya tidak juga berhasil menyelidiki siapa sesungguhnya lanhoak siang seng itu, kukira untuk tidur pun tidak akan sulit sekali, karena itu dalam aksi sekali ini, hanya boleh kalah, tidak boleh menang, kata yang tua. Bahkan dia cuma boleh kalah, mengapa? Karena dia pasti harus menemukan lanhoak siang seng ini, kata yang tua dia harus bertempur mati hidup dengan muka berhadapan muka menghadapi lanhoak siang seng, seng remaja menghela nafas, maka syuk siang si kali ini malah salah, oh oh dia seharusnya tahu, ada semacam orang yang sama sekali sudah tidak bisa berebut kalah menang dengan siapapun juga, manusia bagaimana? Orang mati betul, kata seng remaja. Dia seharusnya tahu, dalam aksi itu, tidak menang berarti mati, yang tua tertawa. Dalam segi ini, kau berpikir tidak sama dengan siang si, mengapa dia beranggapan, dalam situasi semacam itu bisa terjadi tidak menang tapi juga tidak mati. Tanya seng remaja apakah dia beranggapan dalam situasi seperti itu, lanhoak siang seng masih bisa membiarkan jiwanya betul, mengapa dia bisa berpikir demikian hanya karena satu titik, kata yang tua. Hanya karena dia sangat mengetahui keadaan kejiwaan lanhoak siang seng, yang tua menanyai seng remaja. Apakah kau pernah menyaksikan kucing cerdik menyergap tikus? Apakah kau pernah melihat laba-laba menangkap serangga seng remaja pernah melihat? Dia juga tahu sesudah tikus tertangkap kucing, tidak bakal langsung dimakannya, karena sesudah memakan seekor tikus itu, hanya terpenuhi nafsu makannya saja. Bagi si kucing, ini masih belum cukup memuaskan. Laba-laba juga sama. Sesudah laba-laba berhasil menjaring seekor serangga juga suka menjadikannya permainan, baru pelan-pelan sedikit demi sedikit dimakan. Karena bagi mereka ini dianggap sebagai suatu kenikmatan. Mereka pasti tidak akan membiarkan kenikmatan ini begitu saja. Dalam alam kehidupan serangga dan tikus, laba-laba dan kucing tidak perlu diragukan adalah jagoannya. Seng remaja mengerti segi ini, maka dia bertanya kepada yang tua. Apakah siang si juga menganggap lanhoak siang seng juga sama dengan laba-laba dan kucing itu setelah berhasil meneklukan, pasti tidak segera mengambil kejiwanya, betul, kata yang tua. Dia percaya ketika menjelang kematiannya, lanhoak siang seng sudah tentu terlebih dahulu menikmatinya, karena dia tahu keadaan kejiwaan lanhoak siang seng pasti juga begitu, betul, apakah dia sangat yakin akan demikian dia tidak, kata yang tua. Akan tetapi tidak akan mempertaruhkan, pasti harus menempuh sekali bahaya semacam itu, seng remaja tidak mengerti. Aku betul-betul tidak mengerti, mengapa siang si harus berbuat demikian, karena dia yakin lanhoak siang seng jika menang dalam aksi sekali ini, juga pasti tidak akan membunuh dia, mengapa yang tua menjelaskan. Bunuh, ya pasti dibunuh, seperti halnya kucing memakan tikus, juga pasti dimakan, jika dia tidak memakan dan tidak membunuh, sudah tentu ada sesuatu alasan mereka, alasan apa jawabannya juga semacam jawaban yang pasti. Karena lanhoak siang seng juga sama dengan kucing dan laba-laba tadi, dalam suatu keadaan tertentu, akan berada dalam suatu keadaan kejiwaan tertentu. Kemudian bukan kemudian, melainkan akhirnya, yang ingin ku tanyakan ialah akhirnya, yang tua tertawa, tertawa panjang, tertawa tidak putus-putusnya. Karena akhir peristiwa ini sama sekali tidak lucu. Selamanya semua tidak ada yang lucu. Selamanya tidak. Biarpun masalah yang paling mengembirakan, yang paling membahagiakan, yang paling lucu, waktu tiba pada akhirnya, menjadi sesuatu yang tidak mengembirakan dan tidak lucu lagi kehidupan itu mengembirakan, begitu kaya, begitu ramai, bahkan mungkin kehidupan beberapa orang tidak memiliki kegembiraan sedemikian membahagiakan, juga akan terasa adanya suka cita yang nikmat. Akan tetapi apa akhir dari kehidupan? Kematian. Tidak peduli orang macam apapun, akhir dari kehidupannya pasti adalah kematian. Apa kematian itu? Jika kau pernah memikirkan masalah ini dengan baik, kau akan mengerti betapa kehidupan manusia itu adalah sebuah tragedi besar, dan jika kau memahami ini, maka kau akan menghadapi semua masalah dengan sikap lebih tawar dan datar. Sikap lebih tawar dan datar bukan pesimistis, juga bukan melepaskan, melainkan semacam sikap yang sedikit lebih lapang dada. Akan tetapi banyak cerita di dunia ini berakhir dengan keberhasilan dan kegembiraan. Orang yang bekerja keras dan berjuang tekun, pasti berhasil, orang yang mencintai pasti akhirnya menjadi pasangan. Yang disayangkan sekali ialah akhir ini masih bukan suatu akhir sesungguhnya, dia masih baru sebuah tanda koma. Waktu tiba pada akhirnya, masih akan tetap sama saja. Oleh karena itu, ketika seng remaja menanyakan kepada yang tua akhir dari situasi ini, yang tua jadi tertawa, karena dia hanya bisa tertawa. Pertanyaan ini ajukan dengan care bodoh sekali? Menggelikan sekali? Jika seseorang mau mengerjakan sesuatu pekerjaan, paling baik jangan menanyakan akhirnya, kata yang tua. Karena semua akhir, ketika betul-betul tiba pada akhirnya akan tetap sama saja katanya, karena itu, jika kita mau mulai mengerjakan sesuatu, cukup menanyakan, apakah ini harus dikerjakan? Apakah ada nilai untuk dikerjakan? Waktu mengerjakan pekerjaan ini, apakah bisa memberikan kegembiraan bagi orang lain? Membuat diri sendiri bergeirah. Karena nyawa kehidupan hanya berlangsung dalam suatu periode saja, seng remaja mengerti. Jika seseorang bisa mengerti hal ini, maka kehidupannya akan gembira, dan sepanjang hidupnya tidak dilewati dengan sia-sia. Katanya, aku percaya Tsiuliuksi yang pasti orang yang paling mengerti masalah ini, karena itu, tidak peduli dia mengerjakan apa saja, pasti dilakukannya dengan sekuat tenaga, karena itu kehidupannya selamanya jauh lebih berarti. Akan tetapi di dunia ini, segala sesuatu apapun masih memerlukan akhir, jika sudah ada permulaannya, maka harus ada akhirnya, tidak peduli apapun juga tidak ada kekecualian. Karena ada nyawa kehidupan, maka sudah ada awal permulaan, ada awalnya maka ada akhirnya. Bagaimana jika tidak ada awal permulaannya? Tidak ada awal permulaan, berarti tidak ada segalanya, tidak ada nyawa, tidak ada suka duka, tidak ada manusia, juga tidak ada akhirnya. Apakah tidak ada akhir akan lebih bergembira? Bukan juga. Tidak ada akhir sendiri juga semacam akhir. Mungkin juga titik inilah yang paling menyedihkan. Tidak peduli bagaimanapun, dunia ini sudah mempunyai wujud bentuk, sudah ada nyawa kehidupan, sudah ada awal permulaan, sudah ada manusia, sudah ada suka duka dan jumpa cerai. Karena itu, setiap masalah selalu harus ada akhirnya. Aksi mengat terbang kali ini juga tidak terkecuali, tentu, kata yang tua, sebagian besar di dunia ini tidak terkecuali, lalu, mengapa perisua ini seperti tidak punya akhir-akhirnya, hanya kau saja yang tidak mengetahui, kata yang tua. Di dunia ini barangkali hanya beberapa orang yang terbatas yang mengetahui bagaimana akhir dari perisua ini, mengapa karena ini adalah suatu rahasia dari yang paling rahasia-rahasia apa tidak tahu, kata yang tua. Kecuali beberapa orang terkait yang terbatas, di Jianghu, sampai dengan hari ini, sepertinya tidak ada yang tahu. Dia menambahkan, setiap orang dalam Jianghu semua tahu aksi sekali ini, akan tetapi tidak ada orang yang tahu. Akhirnya, karena itu, dia bisa disejajarkan menjadi salah satu dari empat peristiwa, peristiwa besar dalam sejarah selama seratus tahun terakhir, betul, aku ingat Anda pernah memberitahuku, peristiwa ini hampir bisa disejajarkan dengan peristiwa aneh atas Shen Lang, betul, peristiwa aneh yang menyangkut Shen Lang, sudah lama beredar luas di kalangan Jianghu. Pendekar ternama Shen Lang, dari masih usia remaja sudah bisa hidup dengan mendapatkan hadiah bonus menangkap tokoh bandit, maling dan pembunuh kejam yang terkenal, sudah mengalami ratusan pertempuran, dan selalu menang, pengalamannya sangat muskil, dan pasti tidak di bawah Chiu Liu Xiang. Dia berjumpa dengan Z.H.U. Kiki di Zrik Ye Zhuang, mengalami kegundahan emosional yang luar biasa dan belum pernah dialami sebelumnya, kemudian bertemu dengan Wang Lian Hua di Bayun San Zhuang, dan mengalami tipu muslihat yang belum pernah dialami sebelumnya, eh lanjutnya bertemu dengan Kuai Huo Wang Dil Dulan Gu Chang, mengalami perjuangan dan pertempuran yang paling ganas dan jahat yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Dia tetap masih hidup. Cinta asmara yang dasyat sering lebih meminta nyawa daripada pembunuhan yang paling telengas, akan tetapi dia juga masih tetap hidup. Kemudian dia jadi terkenal. Kekasihnya yang emosinya sangat tidak stabil. Z.H.U. Kiki, bahkan sudah berubah jadi stabil, dan sudah bisa mengikuti dia dengan patuh, ibarat sambil menyukuri bumi. Bahkan musuh bebu yutannya juga sudah berubah menjadi sahabatnya, karena mereka sudah bisa mencapai saling pengertian yang sangat mendasar. Waktu itu umurnya baru 30 lebih, masa usia seseorang paling berprestasi. Akan tetapi, dia mendadak menghilang. Kekasihnya, saudaranya, temannya, semuanya ikut dia menghilang. Di Jianghou sampai dengan hari ini, masih belum ada seorang pun yang tahu kepergian dan keberadaannya. Waktu itu dia sudah menjadi tidak terkalahkan di dunia, dan tidak ada musuh lagi, sama sekali tidak perlu menghindari perburuan musuhnya. Sudah tentu dia tidak punya hutang kepada orang lain. Dia juga tidak punya simpul cinta ataupun simpul masgul. Orang sudah seperti ini, seharusnya sudah bisa hidup dengan sangat luar biasa gembira di dunia ini. Akan tetapi dia malahan mendadak menghilang sama sekali dari dunia ini, tidak ada orang yang tahu kemana dia pergi. Juga tidak ada orang tahu karena apa. Apakah karena dia terlalu bergembira? Chen Lang berbuat begitu, semua orang masih bisa mengira-ngira apa sebabnya? Demi ketenaran namanya, demi orang-orang Jianghou yang dilecahkan oleh ZHU Kiki, demi dosa-dosa terdahulu dari Wang Lianhua yang kemudian menjadi temannya, semua itu menjadikan dirinya cukup alasan untuk mengundurkan diri dari Jianghu. Namun bagaimana dengan Ciu Liuk Siang? Mengapa justru Ciu Liuk Siang sampai memendam akhir dari seluruh cerita ke dalam bumi selamanya? Tidak ada orang yang bisa membayangkan alasannya. Sang remaja terdiam, merenung cukup lama, mendadak dia melompat bangkit. Sudah kutemukan, dia bicara keras. Sudah kutemukan, kau menemukan apa? Sudah kutemukan alasan mengapa Ciu Yang Siang tidak mau akhir. Masalah ini disiar luaskan ke seluruh dunia, yang tua terkejut memandangi dia, sepertinya belum bisa percaya orang muda ini bisa membongkar rahasia ini. Wajah Sang Remaja menjadi merah karena kegembiraan. Masalah ini sudah diketahui seluruh dunia, bahkan tidak merugikan nama baik Ciu Yang Siang Selembar Benang Sutera pun, mengapa dia harus menutupinya Seng Remaja mengajukan pertanyaan, dan menjawabnya sendiri. Ini hanya ada satu alasan untuk menjelaskannya, katanya. Jika dia ungkapkan akhir jalan ceritanya, meskipun tidak bisa melukai dirinya sendiri, namun akan bisa melukai seseorang yang lain, katanya, orang ini sudah tentu adalah seseorang yang dalam segala kondisi apapun tidak bakal biarlah sampai melukainya, yang tua juga terdiam, juga termenung, juga lewat cukup lama baru bertanya kepada Seng Remaja, apakah yang kau maksudkan ialah orang tersebut adalah Lan Huak Sian Seng Betul, jadi Ciu Lyuk Siang tidak mau mengungkapkan akhir dari peristiwa ini, hanya karena dia tidak bermaksud membongkar siapa identitas sesungguhnya dari Lan Huak Sian Seng itu, betul, Seng Remaja jadi ragu, dan dia segera mengatakan, bukan dia tidak mau membongkar siapa sesungguhnya identitas Lan Huak Sian Seng, akan tetapi dia juga tidak mau masyarakat mengetahui orang tersebut adalah Lan Huak Sian Seng, dua macam cara mengungkapkan ini sepertinya sama saja, akan tetapi, di antaranya juga terdapat suatu perbedaan. Yang tua mengerti hal ini, Seng Remaja masih mau menjelaskan, katanya, oleh karena itu, aku beranggapan, Lan Huak Sian Seng ini pasti juga seseorang yang punya hubungan sangat istimewa dan sangat akrab, pasti juga tanya yang tua. Dalam peristiwa ini, masih ada siapa saja yang berhubungan dengan dia Seng Remaja ingin mengatakan, tapi segera dia menutup mulut kembali, karena dia tahu dia tidak sampai hati menyebutkan nama tersebut. Seorang yang begitu pintar, begitu lemah lembut dan cantik jelita, begitu patut dihormati dan patut disayang. Dalam batu dan hati orang Chiang Hu, orang ini sudah menjadi personifikasi kecantikan, apakah masih ada orang yang rela merusak dan mengwancurkannya? Maka Seng Remaja cuma bisa mengatakan kepada yang tua, tidak peduli bagaimanapun, orang ini pasti adalah seseorang yang paling memahami Chuliu Ksiang di dunia ini, oleh karena itu, akhirnya baru bisa menipu Chuliu Ksiang datang kehadapannya, dia masih menjelaskan. Ksiang Si mengira dalam permainan catur bidak terakhirnya, dia bisa melakukan suatu tipu musliat, baru mungkin menemukan identitas sesungguhnya dari Lan Hua Ksiang Seng, bagaimana dia tahu bahwa yang dilakukannya itu sudah dalam perkiraannya juga? Apakah Lan Hua Ksiang Seng ini bukan Ksiang Seng, apakah dia tidak tahu tak pembawaan Chuliu Ksiang yang gemar sekali berpetualang, dan sudah tahu sejak awal dia bisa memainkan bidak catur dengan menempuh bahaya, dan sudah tahu sejak awal dia bisa muncul di hadapannya? Dia menjuluki aksi kali ini dengan sebutan aksi nengak terbang. Tidakkah karena dia sudah memperhitungkan dengan tepat Chuliu Ksiang akan terbang seperti nengak menubruk ke dalamnya labara api pelukannya? Karena itu, tidak peduli bagaimana proses terjadinya, akhir dari episode ini tetap sama saja Seng Remaja membuat kesimpulan. Kau menganggap akhir ini adalah akhir macam apa suatu akhir yang cantik, bagaimana orang yang mati konyol dalam aksi ini yang mati adalah memang orang yang wajar harus mati, kata Seng Remaja. Ini juga bagian paling menarik dalam seluruh rencana kali ini, yang tua mengakui, sudah tentu Lanhuak Sian Seng tidak bakal membiarkan ada siapapun juga bisa melukai Chuliu Ksiang, dan Putri Kaisar Langgesi pada kesempatan paling akhir hanya bisa pulang dengan kekecewaan dia tersenyum. Sepanjang apapun kaki Putri, juga tidak bakal bisa mengalahkan Lanhuak Sian Seng, paling banter dia bisa berlari lebih cepat saja, bagaimana dengan faidah ya orang itu sebetulnya bukan manusia, hanya sebuah boneka-boneka yang dibuat dari besi. Sekalipun lebih keras daripada boneka lain, akan tetapi boneka adalah boneka, tidak peduli terbuat dari bahan apapun juga, akan tetap sama saja, betul juga, yang paling menarik adalah si setan kecil pemotong kepala itu.